selamat menikmati kemudian aku makan ya aku mau makan aku lagi di pekan baru guys baru saja selesai perform selamat menikmati lagi pada ngapain jam segini lihat nih guys, aku lagi mau makan disini ada nasi goreng dan juga ayam dan telur selamat makan ya guys tanda pada makan malam belum lihat makan enak loh lumayan walaupun dia udah gak terapa panas sudah sehingga kita bisa mendapatkan pekan baru panas ngeceh panas sebenernya aku tuh kemarin eh tadi tuh aku udah dengar ada kakak staff yang bilang pekan baru tuh panas banget gitu kan jadi pake bajunya jangan yang tebal-tebal tapi tadi pas nyampe siang tuh sebenernya gak terlalu aku kerasa panas banget ya karena gak tau mungkin agak berawan atau gimana gitu ya habis itu kita perform baru keluar lagi kan perform tadi pas malam tapi tetep pas malam tuh panas juga guys mungkin karena banyak orang sih jadinya kayak panas tapi mungkin aku gak tau sih ya pekan baru biasa kalo saya malam tuh sepanat ini yang emang gini atau gimana tapi besok udah pulang dari pekan baru besok aku show theater soalnya ini STSnya Kaji misok member-member yang dari pekan baru banyak yang langsung kegiatan juga ada yang theater ada yang event off-air semangat ya member-member aku sebenernya tadi udah tidur tadi tadi pagi tuh kita flight-nya pagi banget guys ya terlalu kita jalan itu adalah jam 6 pagi kita udah flight ke pekan baru jadi kita nyampe sini tuh sekitar jam pokoknya masih pagi deh terus kita pergi makan dulu bahkan jam 11 pagi udah nyampe hotel terus tadi baru mulai siap-siap terus kita cari jam 4 jam 5 sore jadi aku bisa tidur dulu tadi wah ada kasih git lihat ini siapa yang memberikan aku mana ya siapa yang kasihin aku ini ini dia jatuh mati jatuh mati jatuh mati jatuh oh no menghilang kak siapa yang kasih aku boneka itu ice cream karena dia hilang nih hadiahnya siapa yang kasihin gak siapa yang kasihin guys kalian tau gak siapa yang kasihin tapi aku udah udah mau ketemu tapi tiba-tiba dia hilang gitu namanya rafael rafael kak rafael kak kak rafael kak gimana kabarnya kak rafael kinky desk makasih banyak ya untuk gifnya thank you hi hi ketinggalan gak ngekok thank you ya oh my god dia hampir patah thank you kak rafael itu gif apa sih ice cream ice cream apa itu mint and strawberry thank you aku makan nasi goreng betulnya hari ini kakak-kakak simpioni ulang tahun eh bukan kakak-kakak simpioni simpioni gak yang nonton kakak-kakaknya malah menonton beda-beda ya selamat ulang tahun simpioni kakak-kakak simpioni apakah ada kakak-kakak simpioni yang nonton kakak-kakak simpioni yang nonton tunjukkan dirimu tunjukkan dirimu abd simpioni kakek simpioni suruh nonton sr aku dong bagi kena ngapain cegue disuruh balik sama simbalik enggak iya kan tuju enggak udah pada tidur cegue bohong simpioni tidur cepat sama sekali gak mungkin aku pikir begitu selamat long tahunnya untuk simpioni semoga panjang umur sehat selalu semoga selalu kompak dimanapun kalian berada semoga anggotanya semakin banyak lagi supaya kalian banyak teman semoga selalu heaven-heaven aku tuh kayak kan kalo misalnya ada event-event jkd ya kayak meet and greet gitu kemarin aku tuh kayak sempet dikirim-kirimin video-video ini sama di tek-tekin video-video anak-anak kakak kakak simpioni lagi pada main-main baru yang kayak oh my god seru banget aku pengen ikut gitu tapi gak bisa ya tapi aku selalu melihat yang pun hangat banget ya rasanya kayak aku gak disana tapi aku memasang kehangatan eh? ada kastil siapa yang mau beli kak? oh aloh jkd hello terima kasih ya terima kasih ya selamat malam terima kasih banyak ya untuk kastilnya hehehe hehehe hello pionnya hello kakak simpioni kapan ngumpul-ngumpul lagi? untuk merayakan ditunggu kumpul-kumpulnya dan vlognya ya seneng banget deh kemarin tuh pas meet and greet aku ketemu sama orang banyak yang kayak dari jauh-jauh tempat gitu buat dateng ke meet and greet terima kasih ya siapa yang kemarin ikut meet and greet? si simpioni mau tour ke tokyo ce wesss ditunggu ya clocknya karena lah kan paling kangen sama ce pio kangen juga kenapa meet and greet tuh kayak cuma beberapa bulan sekali hmmm dan bertemu lagi spill roommate minta kok kak kristi cuma dia lagi makan di dalem jadi kayak tadi kan ceritanya adalah hmmm kita kan check-in di hotel ini kan di pakan baru tuh tadi pagi kan jam sebelasan terus ternyata kalo hotel kan kan kalo misalnya terlalu pagi tuh belum bisa check-in ya kalo ga salah abis itu abis itu jadinya kita ada disiapin satu ruangan kamar hotel yang lumayan gede jadi dia ada ruang tamunya sama ada ruang kamarnya tuh gede banget gitu kita suruh mumpul lu disana istirahat sambil nunggu eh ada yang apa di showroom ada jessy nesi jessy nesi sedang berbincang dengan kak kristi eh jessy nesi muncul dong jessy nesi mana kak Ola aneh nih kan mana kak Ola aku udah mandi aku udah mandi υ.ua bagaimana kak si ibu yang digesi kak ola 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 ada roommate ku ada yang komen kak Cilla sekamar terus deh katanya mamang alah kak ola kak ola kak ola kak mw Udah selesai makan Udah gak habis Aku lagi ceritanya tadi siang kan member-member pada ngumpul di ruangan ini kan Karena belum dapet kamar Terus pas mereka dapet kamar mereka pindah Terus ternyata aku sama Kak Christian disini Karena aku lagi tidur tadi Kalian kan tau kan kalo Cevio udah tidur kan gak bisa dibangunin Mungkin gitu Aku kayak berterima kasih gitu loh sama Cevio Karena kita mendapatkan ruangan yang besar ini Ini ada dua ruangan guys Jadi ini tuh tempat sofa Ada TV Terus di sono Eh aku nunjuk mereka gak liat ya Di sono Tuh ada Yang kasurnya tapi ada TV nya juga Terus Terus aku pikir sama member tuh dapet kamarnya kayak gini tau Ce Iya aku juga kira sama member kamar dapet sebesar ini kan Iya makanya aku kayak berterima kasih sama Cece gitu lah hari ini Ini adalah intinya tidur membawa berkah Iya Konsep kita gak tidur kita pindah kamar jadi kamar yang kecil Iya Bahkan tadi ada kejadian lucu aja Cevio Yang banyak Yang aku Oh iya Iya Jadi tadi keadaannya adalah Tadi ada kejadian lucu gitu loh Yang terjadi di ruangan ini bersama all member yang ikut Iya Aku tersangkanya sih Iya Si kakiti-kiti ini tersangkanya membuat kegaduhan ya Cuma tidak bisa kita ceritakan Iya Enggak Dia tidurnya tuh kayaknya Kayak gak gerak Terus Terus udah gitu Itu udah heboh banget tau Ce Aku lili kayak Aku sampe guling-guling di lantai sumpah Oh iya Aku aja sih Aku kayak sampe Waaah gitu Aaaaah gitu Apa-apa Kalo jadi kamu juga bakal kayak gitu Iya Untung Ngutai punya pengalaman yang sama Pengalaman Pengalaman Terus Cevio FOMO ya Iya Aku FOMO Cuma Cevio tuh mau ikut Iya Cuma aku tadi keadaannya sedang tidak memungkinkan ya Aku tadi Kamu pernah gak sih tiba-tiba sakit Kayak random banget sumpah Iya Jadi tadi kan aku flight pagi Itu tuh gak kenapa-napa Terus pas nyampe Pekan baru Pas nyampe di bandara itu masih gak apa-apa tuh Terus nyampe baru aku tiba-tiba sakit dong Terus sampe tempat makan aku gak bisa makan Karena aku sakit Aku tiduran di meja makan kayak gini di restoran Karena tiba-tiba sakit Dan aku gak bisa makan Sakit nyeri gitu guys Bukan sakit pusing Bukan sakit pusing Kayak nyeri Gak tau kayak Tiba-tiba sakit aja Tahu masih kalo sakit perut tuh kayak langsung ngaruh ke semuanya gitu loh Tiba-tiba kayak gitu aku makan dulu Tahu kayak Ntar mama aku perform gimana Itu kan tadi pas kita makan kan Berarti Cepio kan gak makan siang kan Itu tuh makanannya dibungkus Tapi sekarang makanannya ada di mana Itu dibungkus tau Karena aku bilang kayak Kak udah bungkus aja Yang buat Cepio yang bisa makan Bungkus ayam sama Nasi ya Apa gitu Jadi makadannya apa sih Aku bahkan gak sempet liat terus Kayak aku udah gak tau Ada toge Ada kangkung Sumpah piring aku tuh isinya Kayak Ini tau Kayak Salat Isinya toge Kangkung Brokoli Kamu suka sayur ya? Aku suka sayur ya Terus yaudah Aku bilang kayak Bungkus aja kak buat Cepio Ini ayamnya kak gak dateng disini Kemana tuh ayamnya Nyasar kemana weh Udah dibungkus padahal Udah Mungkin ayamnya ini sekarang nih Ada disini ayam Loh nyasar Nyasar Udah cukup dah Tapi untungnya tadi udah sempet istirahat Tidur terus pas bangun Ya sudah mendingan Terus sekarang udah kayak Sangat membaik ya Tapi random banget Kayak itu seratusnya sakit yang gak perlu gitu loh Iya Yang itu bahkan sakitnya Ya penjadul kan gak nyampe seharian sih Tapi kayak Tiba-tiba dateng kayak Aku mau sakit Terus abis itu Kayak aku sengsara Terus abis itu tiba-tiba ilang Aku mau pergi babae Gitu Terserah Cepio melewatkan banyak hal gitu gak Iya Aneh sumpah Cuma tau deh Sumpah Pacak dah Cepio Sumpah ilauhi banget Eh terima kasih Cian di Borobudur Siapa mau bikin aku Cian di Borobudur Wah Oke Om pengen Enggak jadi aja Aku pengen nyari kapas Yaudah Tanya di grup aja Bentar kalau misalnya tinggal langsung otw Siapa yang memberikan aku Cian di Borobudur ya guys Namanya hilang disini Guys please tell me Siapa yang kasih aku Cian di Borobudur Aku tidak bisa menemukannya Sorong tuh kenapa ya Kayak gak bisa Pernah gak sih dapet gift gitu Terus kayak Dia gak keliatan gitu Siapa yang ngasih karena Ketipa terus hilang gitu Kayak gimana ya Kak Kim Kim kak Kak Kim Kim Wee K K I M K I M K I M K K Kim Kim Cip yuk Makasih ya Mending Mending aku jalan ke 03 Atau 41 03 03 03 ya Oke Simu Simusan Wee Ada Ada Tau gak sih tadi aku abis menemukan hal menarik Tadi kan aku sama Kak Christy abis membalikin kostum Abis itu Kita ngambil makan di ruang kakak Kakak staff Terus tiba-tiba Kak Christy Mengagetkan banget Tadi gini Tadi aku Kak Gita Kak Christy sama Akan Siapa sih Siapa sih Aku Eh Apa sih Aku Onya Kak Christy kayak gitu keluar dari ruangan kakak staff Udah bawa makanan tuh Mau ke kamar kita masing-masing Tiba-tiba Kak Christy Eh tunggu bentar Kayak Bener-bener aku pikir tuh kayak Aduh apa yang terjadi Apa yang terjadi gitu Bener-bener gitu Kayak ada something big yang terjadi Sampai dia tuh panik banget Aku kayak Tepan aku tuh orangnya kan kayak panik kan Tapi aku kalau panik tuh kayak gini doang Kayak Mata doangnya Mata aku panik Aku udah kayak Dia udah terlalu lari Masuk lagi ke dalam kamar kakak staff Kakak staff juga kayak Kenapa gitu kan Iya Terus tau gak apa yang terjadi Dia cuma mau ngomong-ngomong kayak gini Kamar kita ada connecting door Terus kayak Oke Itu gak seserius itu Tapi oke Tapi itu kayak excited gitu loh Saya kayak Oh my god Terus aku langsung masuk ke kamar kakak staff Tanpa bilang permisi Iya Dia langsung Ini pintunya panik ini Terus dia langsung kayak Ketek-ketek Eh coba kita Terus kita lari masuk ke kamar kita Terus buka Heee Terus tetap kamar kita Connecting door sama kamar kakak staff Ternyata Aku kayak yang paling excited gitu Soalnya Pas Cepio tidur Aku Kenapa dengan nada seperti itu ya Tidurnya terus ada penekanan ya Pas Cepio tidur Aku melihat ada connecting door Terus aku buka dari aku Oh bisa Terus aku benar-benar keluar Aku mau ngecek Aku Kunci dulu pintunya Kan Cepio tidur ya Aku Malah sebuah kartu kan Terus aku Belah-belahin aku keluar Aku harus muter ke sini Terus aku lihat Oh Nomor kamarnya Segini gitu Connection Eh connecting door kita Terus aku balik lagi Oke Aku sampai lihat list member Ini berapa ya yang nombornya sih Gak ada sayang banget Sebenernya kita sama orang asing Makanya aku excited Ternyata kakak staff Kak Wah Walaupun kita kayak Ya udah kita emang Gak bisa nongkrong gitu Tapi kayak Iya sih Terus kan ruangan kita kan Ada soapannya sendiri kan Terus tadi aku sama Kak Gini ngomong Ya kak ini Kalau saya mau nongkrong Disini aja Soal asik banget Terus kata kakak staffnya Enggak mau tidur sih Kita sebenernya Sangat realistis Terus kayak Ya bener juga sih Mau kita mau ngapain disini Kita mau menaikkan Tidak mungkin Iya Terus aku yang selesai Di sebelahnya member Kayak si Jesse atau Kawal Pasti udah nongkrong disini Pasti gak sih Eh kenapa Kenapa Enggak member aja sih Yang itu nanti kakak staffnya lihat Showroom ini sedih Iya Iya bukan gitu kakak staff Maksudnya Maksudnya aku Ini Gitu Kenapa sih sendok di Pekanbaru Patah semua Kayak Dede Eh belakangnya patah Tapi kakak istri juga Sendoknya patah Sampai Agak Kalu lu Aneh gak Seru ya Pasti tinggal di Pekanbaru Soalnya Pekannya selalu baru Hari yang baru Minggu yang baru Setiap hari Buat aku semua Cepio cleansing balm bisa pake mascara? Bisa Wah, spill dong Yaudah, kasih Bukannya cleansing balm bisa ya buat mascara? Oh, udah ketawa tadi denger jujur aku, Cepio Makasih ya Makasih udah ketawa Kok cleansing balm aku yang waktu itu gak bisa? Spill routine Spill routine apa? Apa yang mau di spill? Oke, makasih ya Aduh Ya, bercecaran Love you Ih, udah dibalas love you ku Apakah ini kata omoy cinta searah? Lagi nonton apa di TV? Youtube gak tau itu apaan sih? Cuma kayak Gisytel buat nemenin black town aja Gisytel buat nemenin black town aja Oh ya 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 Biar add G Enggak ya Enggak ya Kaka J.O.T. Kaka J.O.T. Kaka J.O.T. Gitu kan Terus karena aku jadi kayak anak magang J.O.T. kan Ternyata gini Ternyata dimensin-mensin hal yang harusnya bukan kerjaan aku Apa? Tuh kan bikin panik lagi ini pasti sesuatu yang gak penting Misalnya Mereka ga bercakap Oh kok kaget Mohon maaf Mohon maaf ya Kayak aku tuh sering banget dapet mention Add J.Pio eh bukan Add Fioni JK T48 Intinya tuh kayak Woi JOT Mana nih Ini 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 Tapi tuh bukan kerjaan aku Jangan mention aku Tapi kayak kocak sih Ini yang kakak JOT rasakan CCJOT Seperti yang kalian tau aku kan kerjanya gambar ya Kalo kalian minta Apa misalnya ya? Kalo minta line up ke saya Ya ga bakal keluar Karena bukan saya yang ngerjanya Bukan ranah saya ya Karena saya cuma gambar-gambar saja ini Ya ada kastil satu lagi dari siapa? Siapa yang memberikan aku satu kastil lagi? Siapa yang memberikan aku satu kastil lagi? Guys, can you tell me? Can you tell me? I love CKT Oh, terima kasih kak I love CKT48 Semoga kita bisa cepat bertemu lagi Secepat-cepatnya ya Amin Terima kasih ya Sampai jam berapa showroomnya Sebenernya tuh ya ga mau lama-lama Cuma kayak Pengen ngucapin kakak-kakak simpionnya aja Tapi kayaknya sambil nunggu kakak Kristi bersih-bersih deh Abis itu biar gantian aku terus tidur Karena besok aku masih tershow teater Jadi kita butuh energia guys Ga habis balik ke Friday pagi C Iya Pagi sekali besok Terus abis itu nyampe di Jakarta langsung make up buat teater Abis itu langsung perform Semangat Semangat Jadi aku magang di Jakarta Eh magang di Jakarta Kenapa misalnya magang Aku tuh dikasih waktu Kayak libur gitu Buat ngerjain magang itu Jadi kayak Kapan lagi Kapan lagi Aku bisa nerima-nerima jadwal Terus tanpa Bilang maaf Aku ga bisa kan Aku kuliah gitu Jadi selagi Ada kesempatan ini Aku bakal Sepertinya akan sering perform Jadi aku sangat senang Jadi aku sangat senang Menjadi full time Mbak-mbak idol Aku senang kalau misalnya bisa banyak perform Soalnya Biasanya kalau kuliah tuh ga enaknya Kan kuliah tuh jamnya kadang-kadang suka Sampai sore gitu kan Jadi ada beberapa kegiatan yang kayak Harusnya aku ikut Tapi aku ga bisa ikut Karena aku ada kegiatan kuliah Karena kuliah kan penting juga Yang dimana Absen kampus aku tuh cuma boleh maksimal 2 kali Ga masuknya Kalau saya lebih aku ga bisa ikut ujian gitu Maksudnya kan Kuliah udah bayar penting juga ya Aku harus kayak pintar-pintar buat Atur waktunya gitu Semangat kuliah Makasih ya Semangat juga ya Sampuan berapa kali dalam seminggu Setiap hari Sebenernya aku pernah denger orang bilang Kalau misalnya kerama setiap hari Itu ga bagus untuk kulit kepala ya Kita ga bisa kalau saya sehari ga kerama Sengerti ga sih Ga bisa Aku harus kerama setiap hari Oh ga, aku ga bisa menjalani hari gitu loh Kayak ada yang kurang gitu Mungkin aku ada kebiasaannya Tapi kayak Sejauh ini aman-aman aja sih Maksudnya kayak aku ga merasakan hal aneh Di rambut dan kepala gitu loh Kayak rambutku tumbuh dengan baik Kepalaku juga tidak gatel-gatel Jadi kayak aku merasakan semuanya normal aja Dan aku ngerasa kayak ga kering-kering banget juga Karena aku selalu kayak Pake hair mask Kayak seminggu sekali Terus selalu pake conditioner Setiap mandi Eh setiap keramas Abis itu pake hair oil juga Terus kalo misalnya sebelum catok rambut Pake ini dulu di rambut Kayak banyak perawatan juga Jadi Karena ga betah Gerti ga sih kalo misalnya ga keramas tuh Sehari aja ga keramas tuh Aku udah kayak bakal mood Moodnya naik turun banget sih Kayak sangat mempengaruhi Tiba-tiba terang banget ini Asal scalpnya ga sampai kering banget Engga kok Aman Sampuan tiap hari diajatnya lebar Emang iya Engga Apa hubungannya Emang kalo misalnya Keramas digini-giniin Emang Hehe Cek ga syarat dari tadi engga minum Aku sebenernya punya teh Aku abis bikin teh hangat Tapi cek ga begitu kut Do you feel that the companies that own social media conference should have works on the space Seket Asekan sama des Klarifikasi mimpi pemanasan Jadi gini ceritanya Aku tuh, ini agak aneh sih sebenernya Tapi kan namanya juga mimpi ya Orang-orang tuh gak bisa ngatur mimpinya dia Dan mimpi emang selalu aneh Jadi ceritanya adalah di dalam mimpi nih Aku mimpi Senbatin Magic Hour Itu tuh lagi mempromosi Lagi memperform kan Bawain Magic Hour Tapi, mau tau gak hal-hal anehnya apa? Kita bawain Magic Hour Tapi pakai sepatu ice caping Jadi kita bakal joget Magic Hour di atas S gitu ceritanya Aku juga gak tau gak apa-apa kayak gitu ya Karena namanya juga mimpi kan aneh Habis itu Itu Karena kita pakai sepatunya beda Gakak sepatu kita biasa Jadinya Kita perlu pemanasan yang ekstra doang Karena kita gak pernah tuh Narik pakai sepatu ice caping Terus kakak staff di mimpi aku tuh Kakak Sensei nya tuh tira-tira gitu Kayak Guys pemanasan Ayo jangan lupa pemanasan Ini soalnya kita belum pernah nih coba kayak gini Pemanasan-pemanasan gitu Tapi karena member jaket itu berisik Jadi kayak ketutupan suara Sensei nya Akhirnya Sensei nya tuh yang kayak Guys pemanasan-pemanasan Gitu kan Ngingetin kita pemanasan Kita pemanasan deh Di mimpinya tuh aku buka sepatu ice caping aku So, ke pemanasan Misalkan pemanasan nya di mana di kepala gitu kan Terus tangan kayak gini Terus tangan kayak gini Terus kayak gini kan Terus aku tiba-tiba kebangun Karena ternyata tuh udah pagi Jadi aku kebangun Dengan kondisi aku lagi kayak gini Kayak tangannya tuh literally kayak gini Yang kayak lagi narik tangannya gitu So, aku bangun kayak gini Terus aku kayak nyata Kenapa aku tangannya di atas kayak gitu Gitu kan Ternyata Terbawa ya Ke dunia nyata ya Aku juga gak tau Kenapa bisa kayak gitu Aku gak pernah kayak gitu sebelumnya Ini adalah hal yang sangat aneh Aku juga gak ngerti kan habisnya gitu guys Kayak aku kebanyakan perform deh Kayak Maksudnya kayak Kebanyakan latihan dan perform Jadi kayak sampe ke bawah ke alam bawah sadar gitu loh Tapi seru sih Tapi aneh aja rasanya Aku ngerasa tidak normal ya Kayak gitu Menembus dimensi Eh bener-bener Magic Awad, The Real Magic Iya ya Bisa sampe bikin aku ke gitu loh Magicnya tuh kayak mantap sekali ya Mungkin kecapek nih bisa jadi sih Kita lihat lagi ya Malam ini aku mimpi apa ya Cpio lihat Out of Context Vioni DX Lihat Ada Out of Context Vioni sama Out of Context 2F Aku lihat Lucu banget aku suka tau nontonin Out of Context Out of Context kayak gitu Kayak lucu Ada timun Sebenernya aku bisa sih makan timun Cuma aku lagi gamut Jadi timun aku singkirin Maaf ya timun Ada tomat juga Walaupun kamu teh sahabatku suka tomat Tapi aku lagi gamut makan tomat Maaf ya Aku tuh disini ada ayam goreng Tapi aku tuh gak mau makan pake tangan Aku berusaha mengupasnya menggunakan sendok Tapi agak sulit Doainya semoga sendok aku gak patah Halo Amal 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 enak lah libur enggak ngopi cek, enggak soalnya aku butuh tidur kalau misalnya aku ngopi ntar aku enggak bisa tidur jadi aku enggak minum kopi paling besok aku minum kopi, karena besok aku harus perform dan aku besok kan fight pagi kayak aku bakal ngantuk sih tapi kita lihat besok ya semoga ada waktu aku bisa beristirahat sejenak sebelum berkolas susah kupasin ayam kenapa ayam susah dikupasin pakai sendok karena sendoknya tuh latoi-latoi gini tuh guys jadi kayak sangat sulit untuk menekan ayam ini tapi tanya ayam aku akan berjuang pas ambil minum bener aku sebenernya aku sebenernya tuh punya minuman kemasan buah-buahan gitu disana tapi agak jauh, aku malas agak aku agak malas ngambil aku tuh kemarin pas mikirin aku udah mikirin mau showroom hari ini kan dari kemarin ya tapi pas kemarin tuh aku udah kayak mikirin banyak topik tapi kok pas udah mulai showroomnya aku lupa ya topiknya apa ya apakah ini yang dirasakan kalian saat mau fece sama osi udah siapin topik tapi tiba-tiba semuanya lupa pas udah sudah mulai kayak korang main siapin banyak topik loh kayak mau ngebahas tentang magic awan mau ngebahas tentang ulang tahun simpion tapi kayak dan lain-lain tapi aku lupa dan lain-lain itu apa? ngeblank apa ya? apa ya? kayaknya nanti kalo misalnya udah saya showroom aku baru inget deh kayak oh iya kan tadi dia mau ngomongin ini gitu sulitnya mengupas ayam iiii iiii iya 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 cepat dapat jodoh ya kamu ya iya ya semuanya kita doain ya kakaknya mangkat galam magang aku belum bisa dilanjutkan karena dari hari ini dari kemarin hari ini dan besok aku masih kayak full time menjadi ayu doro jadi aku gak bisa buat magang mungkin aku akan mulai magang lagi dimulai dari hari Senin jadi threadnya belum bisa berlanjut ya mohon maaf metawet tadi aku abis jajan di bandara jajan aku abis beli buku ini kayak buku novel gitu she and her cat karena aku suka kucing terus tadi aku pas liat ini covernya kayak oh my god what is that lucu banget kucingnya aku jadi teringat cimi jadi aku beli ini kayak buku katanya ini POV kucing gitu belum baca sih tadi aku mau baca di pesawat tapi aku ketiduran maklum semalam aku nginep di rumah ci jessie kan terus kita makan mie malam-malam sambil nonton Taylor Swift terus kita akhirnya baru tidur setengah jam sebelum ke bandara kan ngantuk ya jadinya jadinya ngantuk deh di pesawat jadinya tidur deh kirain jessie yang enak bukan yang enak aku ketempat ci jessie itu ben kan sempet-sempetnya nonton Taylor yaduh udah waktunya tidur ce iya kayak bentar lagi aku juga udahan sih nunggu Kak Kristus saya bersih-bersih juga nanti aku bersih-bersih cocok mau tidur nantuu nantuu jadinya aku petugas upacara tau gak sih duok aduh waktu itu dulu pas sekolah tuh aku pernah jadi petugas upacara mafia tadi nge-lag gara-gara ini gara-gara HP aku lowbat ada notifikasi kepentok mulu iya gak tau kayaknya bisa dibikin kompilasi Vionic kepentok deh bagaimana ce di pekan baru kasih aku pertanyaan dong biar seru gitu kayak youtuber QnA save flight buat besok cipio thank you Vionic kepentok kor sekal bersama siapa sama pak kipi tingginya berapa aku tingginya 162 cm cipio gak sekolah enggak aku sudah lulus sekolah spiel antingnya aku waktu itu lupa ya beli ini dimana ya antara aku beli di Jepang atau enggak aku beli di Thailand eh enggak antara aku beli di Jepang atau enggak aku beli di Malaysia aku lupa kemarin tuh cafe ini ternyata juga punya kan anting king tapi seinget aku sih aku belinya di Jepang ya di Harajuku waktu itu tapi lupa ya aku tepatnya beli dimana antara dua itu lah pokoknya kangen Malaysia ya sleigh banget thank you aku enggak tahu kenapa tapi showroom tuh suka banget tiba-tiba nge-freeze jadi kalau misalnya tiba-tiba nge-lag kemungkinannya cuma ada tiga yang pertama adalah screennya tiba-tiba nge-freeze yang kedua adalah notifikasi lowbat dan yang ketiga adalah ditelepon sama orang cuma tiga kemungkinan itu yang menyebabkan like-nya showroom ini cepio tadi kenapa abis show pake oksigen spray jadi gini guys ceritanya itu tuh bukan perform tadi tapi perform kemarin jadi kita tuh jk.t kalau misalnya perform kita tuh disiapin kayak oksigen spray yang seperti yang kalian lihat di IG story aku aku enggak kenapa-napa aku tuh enggak kenapa-napa tapi aku ngeliat itu dan kayak botolnya udah banyak aku ambil aja satu karena kan ada stay perform dan member sehat-sehat walafiat semuanya ya jadi enggak ada yang membutuhkan itu jadi aku ambil terus aku pencet gitu kan kok anginnya kayak kecil rasanya apakah ini habis tapi abis itu aku ngambil tabung yang baru yang masih disegel tapi enteng beratnya sama obat ini belum habis emang enggak ada isinya kali aku enggak tahu itu isinya apa jujur terus aku coba deh kayak gini terus aku kayak kok enggak ada terjadi apa-apa ya maksudnya kayak oke itu kayak disemprot aja gitu disemprot udara tapi aku enggak ngerasain apa-apa terus pas aku kayak abis semprot terus aku menghirup udara normal kita di bumi ini maksudnya oksigennya bumi ini tuh kayak lebih segar ya jadi kayak apa fungsinya ini gitu kan tapi mungkin untuk orang-orang yang membutuhkan oksigen lebih itu mungkin bisa membantu ya mungkin waktu itu aku nyoba dalam kondisi aku sehat-sehat aja jadi enggak ngaruh apa-apa gitu abis itu ternyata pas digirin ke tangan tuh dia kayak ada anginnya walaupun kecil gitu terus karena kemarin tuh abis perform over kan ya seperti kalian tahu member jeket kan seringetan panas ya jadi karena ada anginnya aku ini biar adem sebenarnya aku enggak kenapa-kenapa guys tenang aja aku enggak aku enggak sakit kalau misalnya aku sakit enggak mungkin didokumentasi terus diketawain kayak gitu guys jahat agak jahat ya kalau misalnya kebenaran kayak susuk nafas tapi diketawain tenang aja guys enggak kenapa-kenapa kok kira yang bengek ternyata kepo penasaran aja karena di teater tuh juga ada oksigen tapi dia tuh bukan yang kayak ditaruh di gini dia tuh yang ada kayak gitu lah pokoknya beda bentuknya kan kalau itu aku pernah pakai karena waktu itu aku ya kayaknya aku show tapi lagi sakit atau kenapa pokoknya ya membutuhkan oksigen lebih ya yang member jeketih sering memakai itu tapi emang kalau yang itu karena dia pakai tabung yang besar jadi tuh berasa gitu ada kayak yang masuk ke dalam tubuh kita tapi kalau misalnya yang kayak gini tuh ya aku ngerasa dia anginnya kecil banget gitu mungkin aku yang enggak tahu cara pakenya ya gitu deh ceritanya cepio kapan mid and read lagi tidak tahu secepatnya ya cepio pendeknya berapa aku tinggi loh aku tingginya 162 loh bukan pendek ya game favorit kenapa aku gak main game so sorry teater sementara iya dikit lagi teater sementara sebenernya aku kayak enggak ada gambaran sama sekali gitu loh karena pas aku masuk JKT kan teater sementara udah enggak ada ya jadi aku enggak punya gambaran bakal apa yang terjadi dan apakah ada meet and greet juga apakah enggak ada tapi teater aja kayak di effects atau gimana kayak aku enggak tahu jadi Jyote favorit siapa Cishani enggak lah semua kakak Jyote sangat membantu aku dalam proses di JKT ya jadi aku sayang semua kakak Jyote love kakak Jyote kemarin aku harus ketemu Cishani juga iya aku tuh ini tahu join broadcastnya Cishani di Instagram terus kayak Cishani suka ganti-ganti tema gitu ya aku kayak bingung ini Cishani kenapa ganti-ganti tema broadcast terus gitu terus kayak PM gitu tapi bisa orang-orang Instagram bisa lihat tapi enggak bisa bales kan jadinya kayak aku cuma reaction-reaction aja gitu aku cuma kayak ngasih love ngasih love gitu gitu bikin laporan maga mbak Cia bikin dong kan justru itu fungsinya magang ya kita harus bikin laporan join punya kak Cika bisa reply emang iya Cishani tuh channel broadcast pertama yang aku masuk kok karena aku kayak baru tahu kalau misalnya kita tuh bisa masuk ke broadcast orang gitu terima kasih kastilnya kak Miki Mong Sang sudah lama nih tidak melihat kak Miki Mong Sang karena jarang showroom nih dengan afa merahnya itu karena afanya merah memberi kastil berwarna merah terima kasih terima kasih Miki Mong Sang di X ya di Twitter tangan aktif lanjutkan hmm ceh temen pertama siapa? temen pertama siapa? temen dimana? kok di sekitnya temen pertama aku Pamela dulu itu anak generasi 8 dulu sekelas sama aku aku kemarin pas join join gak tuh join club kah? eskul kah? maksudnya pas aku audisi generasi 8 tuh aku ngajakin si Pamela itu karena aku takut ke audisi sendirian tapi sekarang dia udah di Amerika jauh sekali udah lama aku gak ketemu eh tau gak sih ini mau tau cerita gak? aku gak tahu si dia pernah ceritain ini atau belum jadi sebelum masuk JKT kayak sekitar satu minggu dua minggu sebelum aku daftar audisi aku tuh pernah kayak dia ngomongin sama mami aku kayak gini kamu mau gak masuk JKT tuh JKT48 kan dulu kamu suka gitu kan terus aku tuh kan yang kayak gak pede gitu kan yang kayak ah enggak dulu deh aku bilang kayak kayak masih belum berani gitu kan terus yang kayak pokoknya aku bilang ke mami aku tuh intinya tuh kayak enggak enggak gitu kan kayak mana cocok sih aku masuk JKT gitu kan apalagi keseharian aku cuma kayak dulu masih fangirl banget sama BTS aku lagi suka sama BTS kayaknya aku gak bisa ada kegiatan sebanyak itu gitu kan pokoknya aku yang kayak ah enggak dulu deh tapi sebenernya pengen dari dalam lubuk hati tuh dulu tuh aku pernah ditawarin sama paman aku kamu ikut aja tapi dulu karena aku masih SD jadi aku kayak gak ngerti caranya juga terus aku tuh sempet ikut audisi-audisi kpop kan karena waktu itu tuh pas di masa itu tuh sebenernya aku pengen banget nyobain banyak audisi kpop tapi bukan JKT terus entah kenapa entah kenapa pada suatu hari aku tuh kayak terhipnotis gitu loh terhipnotis dan kepikiran omongan mami aku gitu yang kayak iya iya aku aku mikir kayak dulu aku pengen masuk JKT ya pas SD tapi belum bisa tapi sekarang aku tuh udah cukup umur udah bisa gitu dan aku suka sama kakak kakak Ceribel juga kan yang Indonesia gitu kenapa gak coba ya terus jadi kepikiran terus tiba-tiba lewat Instagramnya Ciupi terus aku liat wah JKT masih eksis juga ya ternyata terus aku baru deh liat di website-nya JKT ternyata ada lagi buka audisi generasi 8 kan aku gak berani sendirian dan aku akhirnya ngajak sama temen ngajakin si Pamela itu jadi aku di sekolah kayak pengen mau ikut audisi JKT enggak gitu terus dia kayak kayaknya dia juga bingung deh kan audisi JKT tiba-tiba banget ngajakin gitu kan tapi aku tuh masih geng sih ngomong ke mami aku mau izin jadi aku tuh kayak beberapa hari tuh kayak mikir gitu karena kan aku udah ngomong ke mami aku yang kayak ah enggak deh enggak enggak pokoknya mami aku tuh udah kayak nangin tapi aku kayak enggak 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 terus aku kayak tiba-tiba mau kan pelan-pelan banget ya kalo misalnya kayak gitu terus jadi aku mau memberanikan diri karena waktu penutupan form audisinya udah mau tutup kayak sekitar seminggu lebih lagi tuh aku kayak udah mau tutup jadinya aku ngomong ke mami aku mau ikut audisi terus untungnya mami aku tuh langsung support dan papaku juga support adik support koko support jadi kayak yaudah gas kan gitu kan kita ke efek Sudirman ini isi deh itu audisi form terus ternyata aku sama Pamela dua-duanya masuk JKT untung aja aku masuk juga ya karena kan katanya kalo saya ngajakin bisa nggak ikut masuk ya yang diajakin yang lolos tapi yang ngajakin nggak lolos tapi kayak puji Tuhan alhamdulillah ya aku bisa join juga ke generasi 8-48 tapi kayak lucu sih jadi kalo misalnya kita ada dulu kan kita aku sama Pamela tuh satu kelas bener-bener satu kelas terus duduknya juga sebelahan gitu terus kalo misalnya kegiatan akademi kan dulu masih bareng-bareng semuanya ya kayak latihan pajama drive bareng sama kakak pagian 7 latihan basic latihan fisik semuanya tuh masih satu jadwal jadi kalo misalnya aku izin Pamela juga akan izin jadi kita kalo mau izin ke guru tuh berdua yang kayak excuse me miss kita mau izin karena gini-gini gini mau maaf ya miss tapi tentunya juga guru aku pas ke SMA tuh kayak sangat supportive ya dan baik hati terima kasih ya miss tanpa miss aku gak bisa menjalani kehidupan akademi sebagai training di JGTV dengan baik tanpa izin dari miss ya tuh deh ceritanya jadi temen pertama aku di JGTV ya Pamela terus kedua ya anak-anak gen 8 aku inget banget waktu itu gen 8 kita hari pertama dateng ke kantor jadi JGTV punya kantor yang dimana kita bisa latihan disana kan sebelum sama IDN ini terus kita tuh di tempat tuh ada teras terus anak-anak gen 8 aku inget banget waktu itu aku dateng mereka semua duduk ngelingkar di teras gak ada yang masuk ke dalam rumah cuma kayak ini orang kenapa di depan orang-orang ini semuanya terus ternyata gak ada yang berani masuk karena kita takut terus akhirnya kita semua gak duduk di lantai teras kayak bikin lingkaran gitu terus pas kakak staff dateng yang kayak kenapa kalian di depan sini karena kita semua gak ada yang berani masuk inget banget waktu itu kita semua gak ada yang berani masuk ke basecamp karena pertama kali dateng kayak takut tapi kalau di dalam banyak orang gimana gitu kan bayangin kita semua anak-anak gen 8 dedel pik terus juga lulu flora dengan rambut pendeknya kita semua ngangong depan teras gak berani masuk ke dalam yang takut gitu gede sebenernya ya tapi kayak gak berasa gitu loh itu udah kayak 5 tahun yang lalu oh my god sama itu 5 tahun yang lalu ini sama sekali gak mungkin rasanya kemarin aku baru naik timpi iya waktu itu berjalan sangat cepat ya kok bisa ya kayak gitu aku tuh ngerasa bener-bener waktu selama aku jadi member Gigi Tivoke itu tuh berjalan yang sangat cepat dibanding kayak aku belum di member gitu kan mungkin karena kegiatan kita banyak ya jadi kayak gak berasa gitu kayak hari ini aja aku gak berasa kayak baru tadi ke bandara sekarang udah malem besok pagi udah ke bandara lagi gitu kan terus tiba-tiba ntar aku udah ulang tahun udah STS lagi gitu kan yang kayak wow semua berjalan sangat cepat aku terlalu berisik gak sih nanti kakaknya berisikan karena kan connecting door sama tempat kakak staff karena aku kayak takut berisik ya gitu suruh sih tapi ya Gigi Tia kayaknya kalo misalnya di kehidupan sonjutan ada Gigi Tia lagi aku pengen masuk Gigi Tia lagi deh pokoknya kalo misalnya aku nanti bisa lahir kembali aku bakal aku pengen Gigi Tia 48 lagi supaya aku bisa masuk Gigi Tia 48 lagi nanti kalo di kehidupan sonjutan ada Gigi Tia 48 juga nanti kalian suka Gigi Tia juga ya biar kita bisa bertemu lagi mau masuk gen berapa? masuk gen berapa ya? aku tetep mau masuk gen 8 gen 8 my love gen 7 juga boleh gak ada yang bercanda hahaha hahaha sepiyo suaranku kayak orang flu emang iya tapi aku sehat walafiat kok tenggorokan hahaha terimakasih ya sudah peduli hahaha terimakasih ya sudah peduli hahaha hahaha ngotot gen 7 hahaha 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 tapi kayak aku tuh sama kak Ola tuh suka kayak ngobrol gitu kan kita tuh kayak orang-orang suka ngomong kita tuh G7 setengah G8 gitu kan kayak Vioni G7 Ola G8 gitu dan kita tuh semua aku G8 dan G7 dan kak Ola itu tuh semua kayak enjoy enjoy dengan jokes itu gitu yang kayak iya kalo misalnya kita lagi gak ada kamera gak di depan kamera pun kita tuh suka yang kayak eh Vioni G7 Ola G8 sering kayak gitu dan kita semua tuh fine-fine aja tapi kayak ada beberapa orang yang kayak aku ngeliat ada yang pernah ngedewa aku bilang kayak gini intinya tuh yang kayak ngapain sih kamu sama G7 terus intinya kayak gitu terus aku yang kayak hmmm kenapa orang ini marah-marah ya padahal kan dia tidak perlu mengeluarkan emosi sebanyak itu karena kan dia bahkan gak diajak di sini gitu kan tapi kayak hmmm gak apa-apa jadi untuk memberikan kalian informasi aku dengan kak Ola dan Cops G7 G8 itu semua have fun ya gak ada yang sakit hati ya generasi 8 atau generasi 7 pun itu semua fine-fine aja guys kan tidak perlu khawatir insert meme itu tuh gak diajak hmmm kita fun fun aja kok guys gak ada gen 8 tidak merasa tersatchkiti karena aku main sama G7 dan kayak G7 juga gak merasa kayak gimana-gimana gitu dan aku juga merasa fun-fun aja kalau main di gen 8 jadi kayak tidak ada hal yang seserius itu yang terjadi ya semua fun-fun aja ya hehehe kenapa gak gabung jam teh jujur gak tau sih sebenernya jam teh tuh gak ada audisinya ya jadi kayaknya kenapa gak gabung tuh karena kayak aku gak ikut audisi jam teh semuanya ikut kecuali aku gitu tapi kayaknya terjadi begitu saja aku gak tau apa yang terjadi tapi aku juga gak kenapa-napa sih menanggap bikin jam teh it's fine sebenernya kayak kan aku juga main sama yang lain dan aku juga masih main sama mereka tapi kayak mungkin mereka lebih dekat dibanding kayak aku sama mereka atau gimana kan itu fun-fun aja ya namanya juga temen cocok-cocokan ya tapi bukan berarti apa gak cocok juga sama mereka mungkin kayak kebetulan pas mereka kayak bikin grup yuk aku lagi gak ada di sana jadi kayak ah apa yang terjadi aku gak tau apa-apa gitu tapi mereka baik hati mereka tetap bermain bersama mohon maaf lowbat ya pokoknya gitu semua baik-baik saja guys pasti notif baterai iya lagi baterai aku tinggal sisa tadi berapa ya? 11% apa? mohon maaf mohon maaf kenapa member showroom lobet terus ya? karena showroom ngambil baterai banyak banget jujur yang kayak tau gak sih kalau misalnya aplikasi streaming tuh ngambil baterai banyak banget jadi wajar ya terus tadi tuh pas pulang perform baterai aku emang udah sisa kayak 40% gitu karena belum di-check gitu deh oke iya 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 pake wifi gak? pake dong saya kan gak mau rugi tapi ngomong-ngomong tadi tuh pas siang aku nonton di youtube kan saya belum mau tidur terus aku lupa nyalain wifi terus aku yang kayak huh rugi agak rugi ya tapi sekarang aku dapet wifi sepertinya bentar lagi aku bakal mau tidur yang tv yang nonton siapa? gak ada ini kayak tv yang nontonin aku deh iya nih gak tidur iya nih dikit lagi mau tidur kok bisa aku harus bangun jam setengah tujuh pagi oh my god oh my god rajin ya Fiona bangun pagi terus sekamar sama putih iya iya nih kayaknya aku mau tidur kalo itu kita absen deh makasih ya guys ditemui nak makan kita live nya mafia sedentar doang sebentar gak sih ini udah berapa lah maaf ya maaf ya misalnya pernah aku masih pengen live tapi dikarenakan besok aku harus pagi dan baterai aku sisa sembelas persen nanti kita cari waktu lagi ya oke oke setuju setuju kalo kita akan meng absen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke yang pertama untuk kak i love chickity 48 i love you so much 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 good night everyone jangan begadang yang udah telanjur begadang bobo sekarang kalo gak bobo nanti digigit nyamuk kalo gak bobo nanti dimakan monster kalo misalnya gak bobo nanti pokoknya harus bobo pokoknya harus bobo good night guys makasih untuk gif gifnya juga makasih udah dengerin aku ngobrol hal yang kayak udah pernah kuceritain juga sih sebelumnya nanti kita live lagi next time ya oke sekali lagi selamat ulang tahun untuk alakas simpioni i love you guys so much walaupun kalian oleng-oleng tapi kalian tetap 61 di hati aku dan aku tau pasti kalian juga merasakan hal yang sama bye bye thank you